Dia jatuh cinta kepada Allah, tapi Allah sedang jatuh cinta kepada dirinya. Alhamdulillah. Sebenarnya pasti kargo jarinya ini semua... Buat ngerapiin bersihin aja, bersihin 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 kok keluar dari mata. Ini ada apa? Sampai akhirnya pas kita musyawarah, saya pengen jadi petugas khidmat. Saya merasakan saya jatuh cinta. Jatuh cinta yang saya bilang tadi juga ke Amir, Syahrul. Ke Amir. Buat cinta, yang sesungguh-sungguhnya cinta, ternyata cinta itu kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Yang perdana tiga hari, boleh angkat kakinya. Masya Allah. Masya Allah banyak. Enggak apa-apa. Jadi kalau nangisnya di atas jadi asbab hidayah. Ini nangisnya karena apa? Karena kedekatan dengan Allah. Biar kayak Bang Alek tadi. Siapa namanya? Makkah. 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 Saya ingin nangis. Saya yang nanya. Kalau nanya banyak hilang nanti waktu ini. Maka kemarin yang pertama kali ngajak keluar siapa? Pertama kali itu sebenarnya bukan, saya tidak kenal dengan kegiatan hurus atau kegiatan dari dakwah ini sebenarnya. Karena perjalanan itu kalau diceritain, saya habisin kegiatan ini nanti. Singkatnya, saya ketika itu datang ke tempat Kak Sam. Diajak untuk acara Tafakur Alam di Kebon Abah. Acara Musaji. Kita ngundang nama Yuki sama Kang Ray. Di situ bertepatan juga dengan keadaan saya yang lagi jatuh. Dengan rasa keresahan duniawi saat itu. Saya pengen waktu itu bagi saya kayak mau-mewisatakan hati saya adalah lagi galau. Di situ banyak terbuka dari kita. Kegiatan mahasabah semua Tafakur semua. Dari ustad-ustad kita. Dari saudara-saudara kita sharing. Selesai dari situ saya merasakan ketenangan. Ketenangan yang saya cari. Ini saya ngapain sih selama ini? Akhirnya saya merasakan ketenangan. Saya penasaran. Dan alhamdulillah sama teman-teman Musaji kita di satu komunitas. Ada grupnya juga saling komunikasi tetap. Silaturahmi tetap. Sampai ke titik saya berangkat ke markas di Bandung. Di Anabawi Guru Minda. Diajak sama Kang Momon, sama Mama Yuki. Pas band. Nah di situ saya langsung datang. Kaget pertamanya. Ini kirain mereka lagi kurus tiga hari di masjid mana gitu kan. Tiba-tiba itu ternyata markas. Dari ujung jalan sampai ke dalam itu semua gamis. Pakai imamah. Saya datang cana jeans, sepatu boot. Pakai kaos. Baju koko pendek di giniin doang kayak jaket gitu. Bergetar tangan saya itu. Malu. Saya malu. Di parkiran dibawa ke dalam. Sama Kang Momon, sama Mama Yuki. Kita ngobrol di situ. Jari jam 11 malam sampai ketemu azan subuh. Itu belum sama sekali namanya tidur kita. Ngobrol. Sharing cerita tentang agama, tentang ibadah, tentang perjuangan rosul. Tentang keagungan Allah. Kita gak bercerita tentang basic kita di musik atau apa. Segala macem. Di situ pun termasuk pertama kali saya tersentuh dengan teman-teman Musaji. Sampai tadi saya kasih usul ke teman-teman Musaji. Karena nama mereka di sana diceritakan. Ada dari Bogor Musaji, musisi mau ngaji. Saya dianggap perwakilan mereka lah. Cerita-cerita kita. Gimana, gimana, gimana di sana keadaannya. Makanya tadi di usulan saya ajak teman-teman. Yuk kita main ke markas. Mau bebas markas mau di Cirendek atau mau ke Guru Minda. Yuk kita sama-sama kalau ada waktu kita bikin jalan. Tapi biasanya itu malam Jumat. Kita di sana itikaf. Alhamdulillah. Dan kemarin dalam 3 hari. 3 hari. Benar-benar menyentuh ke hati itu amalan apa? Semua amalan menyentuh. Menyentuh dari semua kegiatan awal itu. Dari bayan, dari muzakaroh, dari taklim. Sampai jujur sangat menyentuh sekali ketika kita sama teman-teman komunitas. Itu kumpul, nongkrong, ketawa-ketawa, main musik, nyanyi-nyanyi. Tapi di situ setelah taklim itu kita ngaji bareng. Hal yang sangat aneh dan tidak pernah terjadi di keadaan kehidupan saya. Ngaji bareng, kumpul. Dan selama 3 hari ngaji lagi. Masya Allah, indah. Tersentuh. Dan yang paling hebat ketika saya jadi tugas khidmat. Kok khidmat? Pertama saya bukan petugas khidmat, hanya inisiatif khidmat masjid. Di atas itu kan hujan bocor. Lantai tempat kita istirahat itu semuanya basah, kotor. Ya saya emang dasarnya gatel, buat ngerapiin bersihin aja. Bersihin, bersihin, bersihin kok keluar dari mata. Ini ada apa? Sampai akhirnya pas kita musyawarah, saya pengen jadi petugas khidmat. Saya merasakan saya jatuh cinta. Jatuh cinta yang saya bilang tadi juga ke Amir. Ke Amir. Buat cinta yang sesungguh-sungguhnya cinta, ternyata cinta itu kepada Allah SWT. Ya Allah, disini tempat kita beribadah, disini tempat rumahmu, ya Allah. Izinkan saya, kasih saya kesempatan untuk membersihkan dan merapihkan seperti apa yang saya bisa. Sebisa mungkin. Dan kebetulan hari kedua, Masya Allah, saya dikasih kesempatan buat jadi tugas khidmat. Tidak mau saya dibilang dipuji atau apapun. Saya kerjakan itu sesuka hati saya dengan bergetar hati rasanya. Masya Allah, indah sekali walaupun capek gitu. Tapi indah sekali bisa sama teman-teman. Menyajikan buat makan bersama. Mencuci piring bareng-bareng, bersih-bersih masjid. Masya Allah, itu seumur hidup saya belum pernah. Belum pernah saya seperti itu. Dan itu membuat saya makin cinta. Ini luar biasa, Pak. Terus? Jadi fitmat itu bukan amalan manusia. Tapi amalan pemilik manusia. Allah setiap hari berkhidmat dengan sifat al-Rahman, al-Rahim. Tidak pandang siapa, siapa, siapa. Semuanya dikhidmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu memiliki keamalan seperti halnya dakwah begitu puluh khidmat. Jadi orang yang diistikomakan cinta terhadap amalan khidmat, sebenarnya bukan dia jatuh cinta kepada Allah. Tapi Allah sedang jatuh cinta kepada dirinya. Sebenarnya pasti kargo jarinya ini semua teman-teman pengen lebih banyak mengeluarkan. Tapi kenapa harus dibatasi untuk bahan nanti dakwah di rumah cerita sama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, abang saya. Masya Allah. Makanya waktu dia bilang itu adek-adek saya ya. Haji, Pak. Ya, amal. Boleh? Da'wah maksud hidup, hidup dalam da'wah. Da'wah sampai mati, mati dalam da'wah. Da'wah maksud hidup, hidup dalam da'wah. Da'wah sampai mati, mati dalam da'wah. Da'wah maksud hidup, hidup dalam da'wah. Da'wah sampai mati, mati dalam da'wah. Da'wah maksud hidup, hidup dalam da'wah. Baiklah, jadi dari Tuhan Allah, Tuhan Allah, Maka kita akan menjadikan da'wah maksud hidup, hidup dalam da'wah. Da'wah sampai mati, mati dalam da'wah. Maka kita siap untuk da'wah seumur hidup. Besuliazallah. Isya Allah. Ancha Channel Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.